ini alisnya kok agak beda ya, ga usah ngelantir sekarang main sama dong hi everyone, welcome back to my beauty frame it's me Nurul back again with another beauty tutorial jadi hari ini aku mau bikin tutorial makeup untuk wisuda like a pro sebenernya ini tuh nge-recreate look yang udah di bikin sama kalinda, jadi aku lagi ikutan giveawaynya dan sekarang aku mau bikin look itu ya kalo kau penasaran just keep on watching pertama-tama karena aku disini ga punya primer yang bentuknya krim jadi aku akan pake setting spray dari city color yang matte setting spray yang kayak gini kasih seluruh wajah tunggu kering sebentar selanjutnya aku mau melakukan koreksi di beberapa spot muka aku jadi disini kayak ada bekas cerawat sama ada sedikit merah-merah itu aku mau pake korektornya dari case beauty ini aku gak tau sih ini original atau enggak tapi waktu itu aku beli di pasar dan ya lumayan bisa nge-cover yang merah aku taruh kek di hidung maaf ya aku nonduk ke bawah sebenarnya kacanya di bawah pake korektor itu gak usah terlalu rapi karena nanti bakal ditutupin juga sama foundation dan concealer serta bedak jadi ini kayak kalau di aku ya kalau di aku ini masih kayak lapisan pertama gitu jadi gak usah rapi-rapi selanjutnya aku akan mix dua foundation ini ini dua-duanya drugstore yang ini my blend fit me dan yang ini revlon color stay nomornya sama aku pake 220 keliatan gak ya keliatan ya 220 dan ini aku mix satu pump yang ini setengah pump nih jadi ini cuman untuk kayak lebih high coverage nya gitu sama satu lagi fit me ini aku nge-mixnya segini dulu selanjutnya aku mix aja pake jari dan aku aplikasikan ke seluruh aja selanjutnya aku blend pake si beauty blender nah karena aku ngerasa coverage nya kurang aku akan tambahin lagi si fit me sedikit aja nah pastikan juga sponge nya masih basah oh ya maaf ya kalau berisik karena disini tuh lingkungannya kayak banyak mama gitu jadi ini aku aplikasiin di beberapa tempat yang masih kurang coverage nah setelah kayak gini aku mau pake concealer aku ngerasa under eye aku udah cukup ke cover sama foundation nya jadi aku langsung highlight aja pake fit me nomor sepuluh yang jadinya itu light ledger untuk lanjut langsung baking Jadi karena baking kan butuh beberapa waktu ya untuk ngedieminnya Jadi disini aku mau baking pakai bedaknya dari Marks Gitu lah di produknya Aku ambil produknya pakai sponge yang masih basah tadi Lapisan pertama aku pakenya agak rapi Jadi bener-bener sampai dimasuk ke fine lines Aku juga lumayan punya banyak fine lines ya Jadi aku pakai lapisan pertama dan nanti lapisan berikutnya baru agak berantakan Jadi biar agak powdery gitu Jadi nanti bisa aku bersihin lagi Selanjutnya aku mau ngecahin area mata Disini pertama aku mau ngeframe bagian alis aku dulu Kalian aku rakein dulu alisnya Ya Robi ini lingkungan kenapa berisik banget ya Maaf ya nanti kalau misalnya gak terdengaran aku voice kamper aja Selanjutnya aku mau isi alis aku pakai eyebrow gel dari NYX yang shadenya apa ya ini Nah kalau udah aku isi kayak gini aku mau isi di bagian ujungnya itu jadi biar ada gradasinya Karena aku gak punya eyebrow powder by the way Aku pakai eyebrow coklatnya dari Coastal Scents yang ini Kalau gak usah khawatir kalau alisnya beda Sekarang kita penerim pakai concealer Eh konsilnya sama kayak yang tadi Nah disini aja Aku mau ngecet rambut alis aku Oke My Balmlin yang mascara alis Jadi biar Rambutnya tuh gak kemana-mana gitu Nah alisnya udah jadi Sekarang aku mau move on ke bagian mata Aku mau pakai mix mata dari Mizu Cosmetics Di bagian di seluruh kopak mata Kalau kamu gak punya eye base kamu bisa gunakan concealer Aku juga biasa pakai itu Nah terus disini aku mau pakai paletnya Inez yang patah ya Aku ambil warna yang ini buat di area warna transisinya Aku ambil brush yang lebih kecil Terus aku ambil warna yang ini Aku taruh di bagian bener-bener di bagian crease-nya aja Jadi di bagian yang lebih kecil Pokoknya jangan lupa di blend Blend, bleed, build up, blend, bleed, bleed, build Aku ambil brush yang flat Dan aku mau ambil yang warna shimmer Yang warna pinknya ini Aku aplikasikan di kelopak mata aja Kalau kamu merasa kurang pigmentate Kamu bisa basahin brush kamu Seperti ini Baru udah diambil warnanya Dan yang warna putihnya Aku taruh di inner corner Setelah itu aku mau Tak line bagian dalam mata aku Sama aku mau pakai eyeliner dengan garis bandu Dari Maybelline Master Liner Selanjutnya aku mau pakai eyeliner Dari Maybelline juga Yang spidol ini Yang hyper sharp liner Untuk bagian bawah matanya Karena aku gak punya pensil yang nude Jadinya aku mau pakai pensil yang warna putih Dari Sari Ayo Terus aku membersihin akses di bagian bawahnya Disini aku pakai dua bulu mata Aku tumpuk Karena aku gak punya nude drama Aku pakai AB2 sama Ups Aku pakai AB2 dan 55 Aku tumpuk 55 nya di bawah AB2 nya di atas Dan aku mau pakai bulu mata Terus aku mau ngajarin mata satunya Dan I'll be back Yang matanya udah jadi Sekarang aku mau baresin di bagian wajahnya Aku baresin bagian aksesnya dulu Terus aku mau pakai bedak tabur yang tadi Untuk di seluruh muka Oh iya by the way Disini aku gak mau contouring dalam Jadi aku nanti langsung contouring luar aja Disini aku contouring pakai mix Yang shade-nya taupe Terima kasih telah menonton! Selanjutnya aku pakai blush Ini aku nyampur dari palette Karena aku gak punya warna pink sejujurnya Aku nyampur dari Palette-nya Coastal Sense Sama Viva Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Ini yang nomor J39 Ini yang nomor J39 Ya ini dia hasilnya! So far aku suka banget sama hasilnya! flawless, lumayan flawless di muka aku yang banyak bekas jerawat dan jerawatnya dan ya, kalau kamu suka please klik like dan subscribe ke channel aku biar kamu gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya dan kalau kamu mau request sesuatu, kamu bisa komen di comment box semua detail produknya akan aku taruh di description box so kamu jangan lupa untuk cek description boxnya oke, udah segitu aja dulu makasih udah nonton dan ya, bye, see you in my next video Sampai jumpa